Halo teman-teman ya, jadi di video kita kali ini, kita akan main STD lagi ya, STD update dan ini lumayan besar update-nya menurut gue teman-teman ya, karena ada sistem prestige pak ya, kalau kalian mau lihat update-nya, nih update-nya kayak gini, lumayan banyak sih, lumayan banyak teman-teman, ada beberapa unit baru, gue udah dapet nih, si Asta, lalu ada Kisuke yang nanti kita akan coba, gue gak tau yang mana duluan antara Asta, kalau gak Kisuke, atau dia nih, si Kura, dan untuk dapetin dia ya teman-teman ya, ini kalian mesti ya, prestige, dimana sekarang gue akan coba, jadi ini prestige, sistemnya tuh bukan kayak, apa ya, bukan prestige-nya bukan kayak prestige game-game pada umum ya, dimana kalau misalkan, prestige-nya kalau kalian level 200, terus kalian balik lagi ke level 0 gitu, terus kalian harus level 200, terus kalian prestige lagi, balik lagi ke 0, naik prestige-nya gitu, enggak, tapi beda pak, disini kalau kalian perhatiin di deket summon, itu ada si Eren ini nih, nih ada Eren ini ya, kalau kalian klik ya, nah dia ngomong ya, pet, dimana dia ada required levelnya berapa, dan kalau misalkan kalian prestige ini, wish ini prestige ya, kalau kalian prestige, itu kalian turunnya levelnya berapa, tapi, gue coba kemarin di live streaming eh, pertama kali gue kan levelnya 281 ya, jadi gue naik 10 level nih, dari tadi gue farming, udah naik 10 level, gue 28, pertama 281, terus gue pertama kali coba untuk prestige, itu tuh 284, jadi gue cuma suruh naik 3 level doang, dan turunnya kalau nggak salah, jadi 283, tapi pas gue coba prestige, dia turunnya jauh pak, jadi 281 lagi anjir, jadi, gue nggak tau nih, sekarang kita coba deh, sekarang ini udah prestige kedua gue ya, oh ya by the way, kalian cuma bisa prestige 5 kali ya, nggak bisa banyak-banyak, jadi ntar kalau prestige ada kayak pilihannya gitu, ntar kalian gue jelasin nih, gue jelasin nih, kita langsung aja coy oke, jadi ini sekarang gue ada prestige kedua, makanya gue disini tuh, sana levelnya 290, dan dia turunnya harus ya 286, jadi kita coba aja, wish, oke, nah tempatnya kayak gini dan, bentar, gue naikin dulu suaranya, siapa tau ada suaranya, nggak ada suaranya sih ya, jadi kalian kesini, ada Eren juga, disitu ada si, si, siapa nih, si Beast Titan ya dan kalian mesti ke Ymir, disini ada Ymir, kalian ngomong aja nah, kalian ada pilihan, wish for relic, wish for riches, atau wish for power dimana kalau wish for relic, ini, ini kalian akan ngedapetin orb, orb yang baru ya, itu yang 40% range, itu bagus banget sih gue rekomen banget itu, kalau misalkan kalian udah abisin semua power ya, karena kalau power, ini kalian dapet unit jadi kalau bisa, kalau bisa, semua prestigenya itu, kalian ambil yang power dulu, kalau misalkan udah nggak bisa ambil power lagi, baru ambil relic itu urutannya kayak gitu kalau menurut gue ya, jadi urutannya power dulu, relic dulu, baru yang terakhir riches kalau kalian ambil riches, ini kalian bisa ngedapetin stardust sama gem, gue nggak tau berapa, karena gue belum mencoba kemarin gue udah coba, yang pas streaming, itu wish for power, dan gue dapetnya dia nih, si Kura Kura ini si Kira ya, Lightyagami temen-temen ya, cuman gue nggak tau skinnya kayak gini, gue nggak ngerti kenapa deh pokoknya dapetnya Kira, dan ini katanya bagus banget, ntar kita coba deh, tapi ini masih level 1, gue mau naikin level dulu dan disini ada wish for relic, relic itu yang tadi, orbs ya, gue belum ambil juga, jadi sekarang kita akan ambil power dulu ya kita ambil power, dapet apa kita lihat oke loh nggak bisa, loh 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 loh, nggak bisa kah, kalau udah power nggak bisa ambil power lagi kah, nani wait a minute, nggak boleh ambil yang lain kah, wah bentar-bentar, gue coba relic dulu ya oke, let's go, kita langsung aja, wish, kita langsung cepet aja temen-temen ya, kita cepet aja wish for power, loh nggak bisa ya, apa kalau udah ambil power, kita nggak bisa ambil power lagi ya untuk sementara ya, harus relic dulu gitu, mungkin ya hmm, oke, tapi yang pasti untuk yang kedua, gue nggak bisa ambil ya, gue nggak ngerti nih, gue nggak bisa ambil power lagi jadi gue akan coba ambil relic dulu kali ya, gue ambil relic dulu, nah dapet tuh ya dapet baru, ini yang terakhir apa, gue nggak tau nih ya, wah berarti harus ngambil riches dong karena kan kalau yang prestige ketiga gue ambil power, prestige keempat, gue kan nggak bisa ambil relic lagi dong harusnya karena relicnya udah abis dong, ya nggak sih, harusnya ya, sesuai dengan ininya ya harusnya relicnya udah nggak ada lagi gitu, karena relicnya di update yang tadi itu relicnya cuma satu si orb doang nih, si range orb, nah ini nih, super blue eye, buset, initial range-nya 40%, gini, gede banget pak ini mantep banget sih, mantep banget ini pak, kalian bisa menggantikan, bisa menggantikan blue lah yang biasanya gue pakenya blue nih, si blue eye, gue akan gantiin so ya, itu dia untuk prestige, sekarang kita akan langsung aja ke unit yang baru kita showcase unit baru temen-temen ya, let's go oke temen-temen ya, jadi langsung ya, ini sekarang gue udah, udah F, udah, udah gue, eh F lagi udah gue naikin level nih, si kiranya cuy ya, udah level 175, jadi kita akan lihat kayak gimana oke yuk, let's go alright cuy, ya, jadi seperti yang gak tau, ini tuh bener-bener sama kayak kira ya, jadi ya ya dia tuh cuma bisa ditaro, eh bisa ditaro banyak gak sih, gue gak tau sih, ntar kita lihat deh temen-temen tapi dia, untuk spawn awalnya aja itu mahal pak, jadi sama kayak kira deh, sama kayak kira yang B6 kemarin ya nih, liat tuh, spawnnya aja 5M, gila, dan liat modelnya keren sih modelnya sih gue suka sih, keren banget sih anjir keren, 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 keren oke, sekarang kita akan coba langsung taro aja gue, ini gue gak yakin kayaknya dia gak nyerang langsung deh dia sama kayak kira deh, jadi dia pakainya, nyerangnya tuh pake ability temen-temen ya seharusnya sih, karena dia damage-nya langsung 100M gitu cuy, kita coba taro deh ya kita coba aja, taro disini temen-temen nih, nah itu dia tau ya dia tuh damage-nya langsung 100M gitu cuy, jadi dia gak mungkin, gak mungkin nyerang dong, iya kan karena dia SPA-nya juga 500M gitu kan, jadi ada right name-nya juga sama kayak kira sama purchase lah, ini kayak kira tapi di risk-in, udah kayak diganti skin-nya doang sih cuman damage-nya pak, bel, gila liat damage-nya aduh, harusnya gue bawa kira B6-nya ya by the way, ini damage-nya segini karena gue pakein dead off ya jadi dia harus pake dead off biar damage-nya segini, kalau enggak dia kurang banget damage-nya jadi kalian mesti pake ginian, dia tuh nambahin 500% damage pak gila, makanya dia damage-nya bisa segini temen-temen ya oke, hmm, gue pengen liat animasi nyerangnya sih, tapi kayaknya nanti aja ini gue yakin banget gak ada, gak ada, gak nyerang dia kita coba dia pasti gak nyerang tuh kan, dia gak nyerang apa-apa, gila AOE-nya udah gede sih, AOE-nya baru kalian taro aja, itu udah gede pak, liat tuh ya, ini buat farming damage banget sih, kalau misalkan kalian damage-nya belum mentok temen-temen ya oke, bentar, ini gue taro disini aja, biar dia mati gitu kan kita coba langsung upgrade aja temen-temen ya, kita upgrade itu, oke kita upgrade yang ke pertama tuh harganya 7M pak, gila mahal banget busetnya kira tapi cuma 1 upgrade kayaknya ya, iya gak sih? iya jadi cuma 1 upgrade loh, 1 upgrade dan damage-nya jadi 492M pak range-nya jadi 150, harganya 70, oke yaudah, di itu doang maksimal temen-temen ya uh, gila range-nya, 1 map loh damn, gede banget ya 150 ya ini belum gue buff temen-temen ya ini belum di buff sama sekali pak, jadi sekarang kita coba untuk buff ini damage-nya udah 492 pak, di buff berapa ini? bilion anjir, damage-nya pasti gue yakin banget, damage-nya pasti bilion pak gila sih, kita coba aja, kita coba, let's go anjir pak, baru di buff 1 kali doang guys udah bilion anjir, liat nih gue buff 1 kali ya itu udah bilion anjir, liat tuh, udah 1B pak gokil, dan range-nya jadi 60 kalau di buff loh anjir, ini gokil banget sih ini belum di buff sama si itu loh, siapa namanya tuh? Kenpachi, Kenpachi lagi Kisuke ya, Kisuke pasti lebih GG lagi sih karena katanya Kisuke menggantikan Brook gitu kan anjir damage-nya pak ini, ini gila sih gue gak tau kalau misalkan kalian yang prestige itu pertama kali langsung dapet dia apa enggak kalau kalian pilih power ya gak ngerti gue kalian bisa, bisa, bisa jadi dapetnya Jotaro gitu kan bisa jadi dapet yang satu lagi, gue gak tau satu lagi juga apa gitu temen-temen tapi yang pasti ini, ini gila banget sih ini, ini, ini gila sih bentar nih, waduh salah gak tuh gue anjir oke, let's go, kita liat ini udah 250% ya semua ya kita liat bokil, pak 1,72B guys damage macam apa ini, cook cook, buset dah ya dia kira sih, cuman 500 detik 500 detik sekali nyerang ya cuman 1B guys ini, gila kita liat animasinya kayak gimana temen-temen ya kita liat animasinya white names udah, that shit men langsung damage gue 1,7B, liat guys liat, ini cuman 1 guys cuman 1 dan dia bisa ditaruh berapa? kita liat oke kita liat dia bisa ditaruh berapa? gak mungkin bisa 2 dong ya, cuman 1 dong curang banget kalau bisa ditaruh lebih dari 1 anjir ya, dia cuman bisa ditaruh 1 doang dan harga totalnya untuk nge-spawn aja 5M dan untuk update-nya 7M jadi totalnya ya 12M lah untuk full upgrade temen-temen ya dan kalian bisa langsung dapet damage-nya 1 unit doang itu tadi 1,72B pak ini kalau gue buffnya pake brook ya bukan pake si Kisuke ya gue gak tau kalau Kisuke lebih bagus apa enggak pengen gue coba sih ntar Kisuke-nya akan gue naikin temen-temen ya itu mungkin besok akan gue showcase juga tapi yang pasti ini harus punya sih kira sih, gila nih buat kalian infinite bagus banget kalau kalian pengen coba untuk masukin leaderboard ya wah ini kayaknya meta banget nih kalau kalian mau leaderboard ya harus ada ginian ini pak gila, 1,7B 1 loh guys 1 unit loh bayangin jadi kalau misalkan ada 100 unit disini 100B langsung damage kalian buset 100B anjir gokil ya, ya itu dia untuk Kira ya temen-temen ya gue sangat rekomen banget kalau misalkan kalian dapet wah langsung naikin pak langsung naikin mentok sampai 175 dan jangan lupa pakein dead orb ya kalau gak, kalau gak dipake dead orb ya damage dia gak akan segede ini temen-temen ya damage dia mungkin-mungkin cuman ya gak nyampe 1B kayaknya lah kalau misalkan gak dikasih gak dikasih dead orb ini makanya kalian harus punya dead orb ini juga saya, thank you buat kalian semua yang udah menonton dari terus makin like jika kalian gak suka dislike kalau kalian gak suka subscribe aja jika kalian mau tidak usah disaksikan jawab kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye ciao 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 ciao